Assalamualaikum halo apa kabar teman-temanku semua Kuharap kalian semua baik-baik saja kali ini ngeluyuk bonsai akan mengenalkan tanaman Satsuki Azalea itu apa Satsuki Azalea adalah kelompok kultifar dari spesies Rhododendron Indicum sejenis Azalea yang banyak dibudidayakan oleh orang Jepang Satsuki Azalea memiliki beragam bentuk bunga dan pola warna dengan beberapa pola yang sering muncul pada satu tanaman Satsuki mekar dari Mei hingga Juni, nama, Satsuki, dalam bahasa Jepang mengacu pada periode mekar mereka, bulan kelima dari kalender lunar Asia Mereka biasanya digunakan sebagai subjek dalam bonsai dan banyak penggemar bonsai dan pertunjukan didedikasikan hanya untuk mereka Ada ribuan varietas yang berbeda, tetapi beberapa yang populer adalah Satsuki Azalea adalah tanaman bonsai yang populer karena berbagai alasan Dibutuhkan pemangkasan yang sulit, bunganya luar biasa, dan mereka dapat berkembang dengan cepat Karena Azalea lebih suka sedikit asam, tanah yang populer untuk menanamnya adalah kanuman Repoting adalah tekanan besar untuk pohon apapun, dan akar yang telanjang adalah stres terbesar untuk pohon Saat merepoting Azalea Satsuki, lebih baik melakukannya di awal hingga pertengahan musim semi Beberapa orang mengatakan bahwa Anda harus merepoting setelah berbunga, tetapi ini tidak terjadi Mungkin, ini keliru karena terjadi di tahun yang sama Pada saat berbunga adalah stres terbesar kedua bagi Satsuki Jadi repoting dan berbunga di tahun yang sama bukanlah hal yang sehat Untuk dilakukan untuk sebuah pohon Itu sebabnya ketika direpoting, jangan biarkan Satsuki berbunga tahun itu Sebagai gantinya, gunakan siklus 3 tahun, memungkinkan repoting di tahun 1, restyling di tahun 2, dan berbunga di tahun 3 Kanuma adalah tanah yang direkomendasikan untuk Satsuki Azalea Juga, sangat populer untuk meletakkan lumut Yamagoki di atas tanah agar tetap lembab Ini akan menguntungkan banyak akar pohon Azalea sangat populer karena bunga-bunga spektakulernya Yang dibuka pada bulan Mei, Juni dan datang dalam berbagai warna, bentuk, ukuran dan pola Daun berwarna hijau gelap dan berbeda dalam ukuran dan bentuk, tergantung pada kultifar Satsuki dan Kurume Azalea selalu hijau, semak-semak kecil yang sangat cocok untuk keperluan bonsai Cara perawatan khusus bonsai Satsuki Azalea Untuk posisi, Azalea tumbuh dengan baik di tempat yang cerah Tetapi selama waktu terpanas, lebih baik untuk memberikan ketiduhan Saat berbunga, Azalea harus dilindungi dari hujan dan terik matahari agar bunganya bertahan lebih lama Azalea matang yang sehat dapat bertahan beberapa embun beku tetapi harus dilindungi dari suhu yang lebih dingin dari minus 5 derajat C, 41 derajat F Penyiraman, Azalea bonsai pohon tidak harus mengering tetapi mereka juga tidak suka basah secara permanen Karena itu perlu memeriksa kelembaban tanah dengan sangat hati-hati Bola akar yang terlalu kering untuk sementara harus dicelupkan ke dalam semangkuk air agar benar-benar basah kembali Azalea membutuhkan tanah yang sedikit asam dan air keran yang keras tidak sesuai untuk mereka Anda dapat menggunakan air hujan, mencampur air hujan dengan air keran atau menyaring air keran Anda Makan, selama musim tumbuh Azalea bonsai harus diberi makan dengan Azalea khusus atau pupuk rhododendron Ada pupuk Azalea cair yang digunakan mingguan dan produk organik untuk berserakan di permukaan tanah dalam interval yang lebih lama Sementara bunga-bunga pohon berhenti makan atau hanya menggunakan setengah dosis normal Pemangkasan, Azalea adalah salah satu dari sangat sedikit spesies pohon yang secara umum dominan Ini berarti bahwa cabang yang lebih rendah tumbuh lebih kuat daripada bagian atas yang lebih lemah Yang mengarah ke bentuk semak di alam, oleh karena itu pangkas cabang-cabang di pangkalan lebih keras daripada bagian atas Teh Azalea tahan pemangkasan yang sangat baik dan bahkan menghasilkan tunas baru dari cabang-cabang di mana tidak ada daun yang tersisa Segera setelah berbunga bunga layu dan indung telur dipotong atau dicubit dengan tangan Titik waktu ini juga menguntungkan untuk semua pemangkasan dan pemangkasan lainnya Karena di musim panas kuncuk bunga baru untuk tahun depan akan berkembang Jika Anda memangkas pohon Anda terlambat, tidak akan ada atau hampir tidak ada bunga di tahun berikutnya Tunas yang tidak diinginkan dari batang atau pangkal cabang dapat dipindahkan kapan saja sepanjang tahun Gaya yang luas bekerja pada bahan baku sering dilakukan pada musim semi Dan dalam hal ini pembungaan dihilangkan secara sadar Kayu Azalea rapuh sehingga kabel dan lentur harus dilakukan dengan sangat hati-hati Repotting, setiap 2 tahun, baik di musim semi atau setelah berbunga, Azalea harus direpos Pangkas akar dengan sangat hati-hati karena mereka sangat tipis dan kusut dan mudah robek ketika Anda mencoba menguraikannya Penting untuk menggunakan tanah khusus untuk Azalea yang bebas kapur Murni kanuma misalnya adalah tanah Azalea yang baik Perbanyakan, Azalea diperbanyak dari stek di musim semi dan musim panas Tergantung pada tingkat keberhasilan kultifar dapat berbeda Tetapi banyak kultifar biasa menghasilkan akar dengan mudah dan cepat Pada saat panas dari lembaran transparan tahun dapat berguna untuk melindungi stek muda dari penguapan yang berlebihan Busuk akar, yang disebabkan oleh jamur, dapat terjadi ketika tanah dari Azalea terlalu basah dan padat Ada fungisida yang tepat untuk dituangkan ke dalam tanah yang efektif terhadap busuk akar Penyakit jamur lain menyebabkan daun gals Pada musim semi dan musim panas daun dan mungkin batang menjadi menebal, meringkuk, berdaging dan menjadi hijau pucat Pada tahap selanjutnya dari penyakit, gals menjadi tertutup dengan zat bubuk putih dan akhirnya mereka menjadi coklat dan keras Daun gals juga dirangsang oleh basah dan mereka paling sering muncul di kultifar dengan bunga berwarna merah dan ungu Cara terbaik untuk menangani penyakit ini adalah untuk menghilangkan gals segera setelah mereka ditemukan dan melindungi Azalea dari hujan terlalu banyak Demikianlah sedikit pemaparan mengenai bonsai Azalea dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Bila hitaufiq wal hidayah ahirussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup sekian dan sampai berjumpa lagi Eh, tunggu dulu, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Dari kumpulan bonsai bunga terbaik semoga bisa terinspirasi Terima kasih Dari kumpulan bonsai 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 Dari kumpulan bonsai